Tilda ini support tarik ulurnya langsung ditutup sama Pabs sendiri mungkin salah satunya Matilda juga makanya aku bilang sempat kayak Estes tuh paling jelek masih yang lebih bagus kayak Rafaela Matilda yang punya heal lagi sisanya ya udah Minotaur ya Pofeus masih terlepas sejauh ini akan langsung diamankan pula oleh pemain dari Biggeron Beta kalau misalkan kita ngomongin soal Pofeus mendingan diambil di Pabs gak sih long? iya aku malah suka banget iya buat ngingkar iya karena tiga hero ini punya dash iya kan? betul dan setidaknya kalau kita ngomongin soal Pofeus takutnya juga last picknya itu akan menuju kepada Esmeralda oh Esmeralda karena kan bisa terlihat juga karena dari sebelah sini juga ini masih ada flexnya lagi ini masih ada flexnya lagi di tamusnya nih untuk menghadapi tamus orang diri aja tapi Pofe oke masih bisa gitu loh cuma wait Atlas wow oh ini mau dipancing dulu lu di trigger dulu baru akan ada eksekutor sesungguhnya entah itu Akai duluan entah itu Atlas duluan race boy udah boleh kita garis bawahi dia laki parah laki parah? ada digi? ada digi? dia bawa dua hero inisiator iya dan ini bakal agak sedikit membingungkan karena ya bisa ada tiga bahkan triggernya loh karena ada Julian juga benar tapi karena Juliannya ini adalah mungkin mid laner dari sebut pandangku ya ngeliatnya kemungkinan terbesarnya disini malah kurangnya damage yang dibutuhkan sama teman-teman dari bigetron beta Farsha mungkin akan menjadi jawaban masalah utamanya dari Farsha adalah disini ada Hayabusa ada Lunox jadi kayak dua-duanya bisa jump in karena Farsha yang bener-bener dia cuma diem berdiri sendiri ini mah gak ngerontokin lagi ya Lunox dipanggil nih bener-bener ini Pops mereka punya banyak daya dobrak banget sih mereka punya tamus mereka bahkan punya Lunox Hayabusa disini ini backline dari bigetron perlu berhati-hati sih tapi apakah mid laner yang bakal dipiksa sama bigetron? karena gini, karena gini Julian bukul, oh oke kalau Juliannya bener-bener jadi damage aku bisa bilangnya ini damage-nya nanggung damage-nya tuh kayak biasa di combo kan? chain sama blade-nya tetap butuh magical damage tambahan itu dia poin pentingnya tapi Benedetta sebagai jungler berarti ya? EXP lain mungkin bahkan EXP lain gak? karena Julian juga bisa ditaruh cukup fleksibel bisa diakai jungle-nya juga nah makanya ini teks banget nih buat bigetron butuh waktu sih tapi ini antara misalnya kita coba aja misalnya Akai jalan dengan Julian kejepit S1 masih butuh waktu loh iya, iya makanya untuk nge-pick off satu orang aja loh ini kecuali nantinya Patrick udah bisa bergabung ya udah mulai bergabung pula mungkin akan ada pemotongan waktu yang cukup cepat dengan damage yang bertambah pula tapi dengan begini, ayy kita lihat lagi apalagi kita tahu kan kayak Julian ini kan tipikal cooldown banget balik lagi late game iya, late game balik lagi mid ke late kah? iya begitu pula dengan Jasgar oke, ini cukup menarik tentunya akan kita saksikan seperti apa berarti Akai jungler ya untuk Jasgar dan Barbosa yang akan berada di area mid sebenarnya sorry posisi nomor tapi nge-babyship Saken dulu nih yang menjadi tulang punggung nantinya untuk bigetron beta nih iya, ini Barbosa memang mau gak mau harus di mana popoling kupa ini udah bisa dibilang kayak ngelawan empat orang nih secondnya yang satu bawa time bomb yang satu bawa kupa ada empat yang harus yang satu bawa guguk ya ya emang harus banyak banget yang harus dia elahkan tapi Barbosa mulai maju ke pagi depan ada perfect matchnya sedikit lagi mulai terjebak di area tersebut tapi cheesecake masih bisa lari bisa lari tentunya ini cukup menyeramkan ya buat Saken tentunya dia bakal coba tarik ulur dulu mungkin ya sampai dapetin turret objektif nah baru tuh bakal lebih nyaman lagi nanti untuk Sakennya tapi permasalahannya dia harus mainnya sabar di early harus dapetin momentum jangan sampai keinjek trapnya si Kupa nih tapi lebih tepatnya mungkin aku ngeliatnya Saken kayak lebih wajib untuk menangin landing phase iya karena kalau dia kalah ini lane lainnya juga rontok rontok parah untuk Clearwave Minion cuma ada dua loh yang bener-bener cepat iya kan kalau kita lihat disini cuma ada Saken sama Fear No Cure iya dan itu pun kalau Fear No Cure nya gak build ke arah tank kalau build ke arah tank ini otomatis bakal jadi badan yang kedua dong otomatis ini bisa dibilang mungkin ekspetasinya adalah cheesecake dan juga bimek berada dalam satu lane yang sama tiga menit udah harus ada yang rontok nih iya kalau memang itu belum terjadi ada yang salah berarti ini ada yang mungkin sedikit konsep permainannya ya konsep permainannya ini ekspetasinya udah harus tinggi banget dengan dua hero seperti ini dua hero yang ngacak-ngacak banget dua hero yang ofensif banget pula tapi dari yang berbeda ada Turtle yang udah mulai dicolek-colek Fear No Cure dengan Benedetta nya mulai mengisir mundur pula ke arah Bravo dimana Lektor Panablow Lance dikeluarkan belum ada yang bergerak tapi ternyata si Yolai langsung aja terkena chain yang udah di enhance ditahan gak tuh Lainya bener-bener gak dikasih kesempatan untuk mendapatkan mencuri ke area turtle dan sementara ini biggiat remetan mereka berhasil untuk mendapatkan objektif mereka yang pertama tapi kalau kita ngomongin masalah laningnya Saken yang dimana harus dimenangkan kalau kata KB ini harus bener-bener sabar banget tapi ternyata Gamora di area mid-nya mencoba untuk mengharus ke arah seorang Lai kali ini Barbosa langsung connect kali ini Fatal Link-nya tapi Lai masih bisa di cover remakan ada satu buah sedokil mengarah ke arah satu pemain itu Gamora tapi ada trade yang terjadi dimana Lai juga tumbang di tangan seorang Gamora mid lane untuk mid laner hilang masing-masing satu dan mereka pun kembali lagi ke posisinya kecuali Firnokir Bravo mereka beradu guna untuk bisa mendapatkan langsung ke arah satu goal tapi sekarang untuk satu Phantom Slap-nya udah langsung mengarah juga dibalaskan dengan Inferno yang diaktifkan tapi harus mundur dulu dimana sekarang ada satu wave minion yang siap untuk menabrak masuk ke dalam outer yang ada di area Bottom Line Lai 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 dikeluarkan bula kalau ini kalau ngomongin soal Bravo ya sebagai ex dari member Bigetron entah kenapa kayak ada sedikit emosional damage sendiri baginya karena teriakannya juga barusan terdengar emosional damage gue senior mungkin ngapain gitu ya gue orang lama gue sudah bertahun-tahun Oke, tapi ya mungkin ini ya momentum yang mau didapatkan juga tapi... Oh, lihat-lihat berbosa, dapetin Fatalinkara seorang Leng. Kali ini namakan spritusnya tumbang. Dan maka kali ini BMX yang menjadikan cara liat dari heavy spin. Dari seorang JustGuard, tiga pemain namakan empat tumbang. Di area atas dan bawah pun. Kalau dari Venokin dia dapetin satu. Ini dia nih, time journey? Itu aja. Itu pertanyaan aku, hijau loh time journey-nya. Tapi dia gak pencet deh. Tidak dia gunakan, karena tadi seperti yang Papulung bilang. Dia nunggu triggernya keluar. Karena mungkin mikirnya ya Akay ini yang bakal jadi sebuah locker atau pengunci. Bagi pergerakan dari teman-teman Bigetron Beta. Tapi masalah utamanya itu kan Fatalink. Iya, Fatalink. Dari nama skillnya aja Fatal. Fatal, memang. Dan terbukti dikombo-in pakai Enhanced Chain. Itu langsung meledak. Karena balik lagi tadi banyak banget yang kena side. Yang itu utamanya damage aja dari awal udah sakit. Iya, dari si Gamora juga ya Beya. Iya. Oke, tapi sementara ini Jasgar bakal bermain lebih agresif. Mencoba untuk menyolong karena purple buff. Tapi Jasgar masih coba untuk ditahan. Speechless masih menggunakan quote shadow untuk mundur terlebih dahulu. Sementara ini yang KB tadi udah sempat mention di awal. Saken harus menangin lininya. Iya. Dan Bigetron bener-bener dapetin momentum untuk Saken setidaknya. Waduh, kena lagi tuh Cheesecake-nya. PR, PR dulu. Cheesecake-nya kebakar. Kebakar hampir aja. Overcooked. Burung-burung. Burung-burung kecil lucu itu. Ayo lu mau maju sini. Nah ini dia nih Barbosa masuk ke dalam rumputan mencari mangsa. Terlihat, namun digigitin di perubesannya sakit banget. Masuk seluruh damage-nya ke dalam tubuh dari Pimax. Pimax tumbang dua kali. Dan kali ini mau tidak mau sampai lay-nya harus naik ke area atas juga. Kena lagi. Lihat Saken bener-bener dapetin free space banget. Ini kayak Sakennya tinggal ngepok-ngepok aja Lung. Lung, nge-case Bang. Nge-case Bang. Kita tadi kan ngapain. Iya nge-case Bang kita di sini. Enggak, tapi gini, zoning itu poin yang menurut aku mungkin harus dihindarin di area bagian top lane. Kayak terlalu banyak member di bagian top lane. Alhasil apakah farming? Iya. Iya kan? Dan buat sekarang, kayak pergerakan yang dibuat sama Bigetron Beta. Ini semuanya mau nguasain lini dari dalam jungle, dari area purple buff, mid lane udah dihancurkan. Alhasil nanti ketika team fight karena gold leadingnya tidak seimbang, otomatis Bigetron Beta lebih diunggulkan. Nah itu dia nih. Gara-gara satu momen tadi. Dengan adanya hal yang kita lihat itu berlanjut lagi nih efek domino ya. Satu orang maju aja. Iya. Contoh kayak Atlas maju aja. Mereka gak mau nih. Gak mau. Gak mau ambil, gak mau terlalu untuk bisa membalaskan keadaan. Kayak lebih kayak efek zoning yang tadi terjadi dengan tiga orang fataling. Itu. Itu langsung ngebubarin semuanya. Ragu-ragu berakibat bisa jadi fatal gitu. Iya makanya. Dan sekarang, outer turretnya tumbang, kita diteriakin terus-terusan. Tenang, tenang player nasi bungkus dibagikan sebentar lagi, tenang. Tenang, sabar tapi udah ada lagi satu. Tunggu heavy spin yang dikeluarkan. Iya, iya, iya. Ini ya yang kita udah bahas juga. Kalau lu bisa menangin game pertama dengan sistem global balance seperti ini. Ini bakal menjadi keuntungan banget tentunya. Gak cuma ngomongin soal game pertama, mental. Mental bener banget. Ini stage man, ini stage offline. Iya, apalagi kayak udah kondisi yang dimana. Begitu sekarang lagi unggul banget. Iya, samping lu ini lawan lu. Iya, iya sebenernya banget. Antara lu neriakin mereka atau lu diteriakin. Waduh, waduh, ini tamusnya bisa bertahan kali. Tapi seperti yang gak bisa lagi karena udah langsung di koreka bisa-bisa. Tapi coba lihat di area yang berbeda. Nah, dengan belian of order mencoba untuk kabur lunoksnya masih bisa selamat. Tapi ada tas, tas, tas dikeluarkan langsung. Jasgar gak ada takut nih ya. Bakal dia menantang pemain-pemain dari Pubs untuk melakukan counter balik. Tapi saat ini sepertinya di area bawah masih bisa dipegang oleh pemain-pemain dari Pubs dan Bigetron. Mereka pun sebenernya belum dapetin ini ya. Mungkin momentum untuk teamfight lagi. Mereka bener-bener dengan eksekusi seperti adanya Atlas dan juga Jasgar. Mereka harus dapetin momen yang fast juga. Nah, ini Fear No Cure sejauh ini masih bisa bertahan di dalam lane-nya. Tapi harus pergi dulu ditarik lagi dengan ada satu reverse time. Namun udah lebih kapalnya langsung dilakukan dengan heavy spin. Dikeluarkan ada time bombnya tapi gak berefek apapun. Namun dengan ada Chaos No Soul mau pergi ke arah mana siapa yang akan diberikan damage-nya. Coba lihat. Jadi dia udah di enhance. Langsung memberikan damage ke dalam satu area dimana digijak pun pencet. Di core point sejauh ini brabo-jabung lagi karena mana. Gepating patas luda tulang rusuk tulang punggung. Tulang apapun di dalam tubuhnya. Wah, wah, wah. Bahkan 4 pemain pun tumbang kali Spiceless mencoba untuk maju. Kau si Edo bakal coba dibuka begitu saja. Tapi tanda Fear No Cure masih bisa survive kali ini. Ternyata tidak tumbang di tangan suara Spiceless. Shutdown didapatkan. Padahal itu momentum yang benar-benar bagus juga untuk Bigetron dimana. Barbosa tadi aku lihat dia masih jalan dari hit. Iya. Tapi pemain-main dari Bigetron cuma perlu tarik ulur doang. Betul. Cuma perlu tarik ulur juga long di bawah. Big, satu hal aja yang bisa aku lihat dari tadi di bottom lane itu adalah sebuah tarik ulur yang benar-benar manis. Dikarenakan dengan cooldown yang ready dari kedua member Gamora dan juga Fear No Cure. Hmm. Ketika tadi udah selesai dari skill-skillnya Julian. Langsung muncul lagi dengan enhance chain lagi. Dan poin terpenting adalah karena Fear No Cure ini bikin ke arah item War X. Otomatis penetration PC skill-nya juga lumayan cukup. Untuk menumbangkan dua pemain termasuk dari bravonya itu sendiri. Karena ya dari tadi terbukti tidak ada Vengeance spell sama sekali. Iya. Dan tidak ada kontes untuk di bagian Lord-nya. Wow, wow, wow. Ini keunggulan di tangan Bigetron Bigetalung. Iya. Plus tadi ada perubahan sedikit nih. Arah lock dari Lunox-nya. Iya. Itu gak rubang. Gak rubang. Gak rubang dari satu orang pindah ke orang lain. Ada beberapa waktu yang terbuang dan damage yang terbuang. Iya. Dalam rumput. Jadi gak bakal bisa kita hit otomatis. Iya benar-benar. Jadi targetnya berubah yang harusnya tumbang ternyata gak bisa ditumbangkan. Betul. Dan untungnya memang spesies dapetin satu pemain nih itu Fear No Cure. Tapi satu ditukar empat itu literally masih menjadi kerugian untuk paps juga Pak Pulung. Dan bahkan kali ini lihat di area mid-nya. Bahkan dari Saken pun masih bisa untuk dapetin turret nih. Cicil dikit-dikit dari jauh ya. Gak butuh yang namanya Minion. Dan meskipun sudah ada alarm bomb yang dipegang yang dikeluarkan oleh Cheesecake. Ini masih bisa ditahan oleh Bigetron, Beta dan Fear No Cure melakukan spritus di area bawah. Malah Fikron untuk Saken bakal menambah penetration juga. Sementara kita melihat juga sudah ada satu buah Dominant Ice di tangan Barbosa. Tadi Barbosa ke area bawah itu dia juga pakai flicker loh. Iya. Jadi kayak bener-bener surprise memberikan kejutan untuk paps. Sudah yakin gitu informasi sudah didapat. Time journey-nya sudah dikeluarkan oke. Saya datang akan memberikan kejutan untuk kalian semuanya. Dan apalagi dengan keadaan dimana paps yang seharusnya menangin landing phase dari awal tiga-tiganya ya. Tiga-tiganya ketika mereka kalah satu aja. Ini efeknya gold leading terlalu jauh perbandingannya. Dan nabrak asal-asalan kayak gini bakal bisa ditumbang dengan cepat. Lihat dicepit begitu saja heavy-spin nembangin gamoranya tuh. Dan masih berhasil untuk menumbangkan bravo. Tapi kali ini Lord berjalan dengan cukup bebas menuju ke area atas. Masih bisa ditahan tapi... Lihat pitch-pitchless harus berhati-hati. Barbosa sama lagi pun jangan tali tapi lihat damage-nya sakit banget. Membuat pitchless mau tidak mau harus mundur. Aiman. Terkena C40. Gak ada kesempatan lagi dan mereka langsung ingin memendakkan di game. Game yang pertama. PG Tron Beta. Berhasil untuk mendapatkan game pertama mereka. Dan mental dari Paps ini bener-bener diuji Be. Digo yang habis-habisan ini bro. Ini gue geter sih. Ini jaraknya bentar kita lihat dulu. A2 meter. A2 meter. Enggak, gak jauh. Gak jauh mangan ya. 1,5. Gak jauh. Gak jauh. Kita dari stage itu gak jauh. Tapi setuju dengan kalau kita ngomongin soal bagaimana mood pemain. Dan juga mental mereka harus reset di bawah. Waktu yang mungkin sudah disediakan oleh pihak MDL. Oke. Poin pertama yang paling penting disini adalah bagaimana keberanian. Dari Race Boy yang ternyata dieksekusi dengan manis. Itu dia. Oleh teman-teman dari Big Tron Beta. Dan di arah top lane tadi aku masih mempertanyakan. Time juga.